Intro Pemirsa kembali lagi di Bincang Jateng dan saya ingatkan Anda juga dapat bergabung dalam dialog ini dengan mention pertanyaan Anda ke akun twitter kami di at metrotvjateng sertakan tanda pagar tanya dinkes pertanyaan Anda akan kami sampaikan dan bacakan dalam dialog ini kita akan langsung menyambung ke dokter Linda yang tadi juga menyatakan bahwa penanganan trauma healing biasanya digolongkan berdasarkan usia ini kenapa harus digolongkan berdasarkan usia? ya karena karakteristik masing-masing usia itu berbeda ya cara mereka mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan mereka juga berbeda gitu anak-anak biasanya mereka belum tahu mungkin orang tuanya sudah tidak ada gitu kan mereka juga tidak bisa mengungkapkan ketakutannya dan sebagainya jadi penanganannya berbeda masing-masing golongan misalnya kalau anak-anak kita lakukan dengan telapi bermain kemudian menggambar kita suruh bercerita dari mereka bercerita kita lihat ekspresinya apakah mereka sedih gembira atau mereka punya trauma dan sebagainya jadi kita evaluasi dulu masing-masing golongan seperti yang tadi dokter katakan bahwa sebenarnya anak-anak ini kurang paham apa yang terjadi? apa sih yang terjadi saat ini mereka mungkin tidak tahu tapi merasakan trauma ketika bencana itu menimpa mereka tapi perlu tidak sih dok untuk memberitahu mereka menjelaskan kepada mereka apa yang terjadi bahwa mungkin keluarganya sudah tidak ada dan lain sebagainya itu perlukah? perlu tetapi kita lihat juga kesiapannya jadi tidak secara langsung semuanya harus kita beritahu saat itu gitu ya kita mempersiapkan mental mereka dulu seperti itu kalau ada yang sudah tahu kemudian ada ketakutan atau kecemasan yang lain nah kita obatin yang seperti itu dulu ini kalau yang anak-anak kalau orang dewasa penanganannya seperti apa? apakah lebih sulit dibanding anak-anak? masing-masing mempunyai kesulitan tersendiri ya bukan berarti dewasa lebih sulit atau anak-anak lebih mudah tetapi kalau dewasa biasanya dengan bimbingan, dengan konseling gitu kan kemudian kalau perlu juga dengan terapi obat kalau memang sudah ada tanda-tanda mengalami gangguan jiwa biasanya untuk trauma healing ini sendiri memerlukan waktu berapa lama sih dokter? tergantung, tergantung masing-masing individu gitu ya kita melihat biasanya mereka setelah trauma, setelah bencana akan mengalami sekitar 6 bulan itu baru pasca bencana, kemudian baru timbul traumatic disorder jadi stressnya itu baru muncul setelah 6 bulan artinya memang waktunya cukup lama ya? cukup lama, kemudian setelah itu penyembuhannya juga tergantung dari kesulitan atau kelainan yang mereka hadapi gitu dan gangguan-gangguan apa yang mereka hadapi itu kita berikan obat sesuai dengan yang terjadi pada saat itu yang kita temukan Pak Gus, BPBD sendiri sebagai koordinator ketika bencana terjadi kemudian yang menentukan bahwa bencana ini sudah selesai apakah BPBD juga Pak? bukan, jadi begini, itu ada tahapannya memang jadi ketika terjadi tanggap darurat itu memang itu bagian yang harus diantukan ketika itu terjadi, misalkan di suatu kabupaten terjadi bencana dan kemudian di situ kabupaten itu sudah tidak mampu lagi artinya sudah tidak bisa mengatasi dia sendiri harus membuat pernyataan darurat nah ini sebagai syarat bagaimana untuk mengatasi ketidakmampuannya sehingga itu ditarik ke provinsi dan seperti itu dan ini yang menyatakan itu harusnya bupati dan kemudian nanti sampai berapa hari sudah ditentukan 4 hari, 7 hari, 14 hari, dan seperti itu oke, ketika memang sudah dinyatakan bencana ini sudah berakhir artinya kita masuk kepada pasca tahapan pasca bencana begitu ya yang dilakukan BPBD setelah benar-benar ini sudah dinyatakan bencana sudah usai, apa Pak? jadi begini, dari masa tanggap darurat ke pasca bencana ini memang ada masa transisi di situ masa transisi ini memang kita pemulihan sementara kalau sudah masuk ke pasca terakhirnya ke rehabilitasi dan rekonstruksi ini artinya sudah melibatkan dinas teknis dan itu artinya harus bisa mengembalikan ke seperti keadaan semula artinya di situ aktivitas masyarakat itu sudah bisa kembali seperti semula nah di sini BPBD itu memang apa namanya menggalang ke situ, ke arah situ tetapi tidak mutlak karena itu kemenangan ataupun ranah untuk rehabilitasi itu sudah ke dinas teknis jadi kami hanya pada masalah masyarakat transisi tadi jadi untuk sementara bagaimana masyarakat supaya bisa pulih lagi bisa kehidupan dari cuma belum sesempurna seperti yang semula kalau dari segi kesehatan sendiri Pak pasca bencana apakah juga masih terus dilakukan penanganan-penanganan juga? oh iya pasti ya jadi tapi sebelum saya menjawab itu tadi saya menambahkan tadi ada pertanyaan kalau masyarakat kita butuhkan pertolongan caranya bagaimana kita punya call center namanya ya setiap kabupaten kota itu ada call center lalu ada PSC public service center ya itu dengan memutar dial tertentu itu sudah langsung tersambung ke call center itu dan kita bisa meminta pertolongan biasanya 119 itu dialnya dialnya ya 119 itu untuk jatang ya Pak? itu tiap kabupaten kota ada ada yang kebanyakan dial 119 bebas pulsa tapi ada juga yang memakai nomor-nomor tertentu itu jadi memang belum semuanya memakai dial 119 kalau di Amerika misalkan 911 ya 911 kalau kita 119 ya itu kita bisa meminta pertolongan kirim ambulan, kirim tim kesehatan ke tempat yang kita butuhkan biasanya lalu terkait dengan pasca bencana pasca bencana itu pertama tentunya korban-korban yang ada apabila ada waktu bencana itu kita evaluasi ya kalau ke rumah sakit bagaimana pertolongan kelanjutannya dan sebagainya yang kedua kalau itu korban bencana alam atau banjir atau apa pasti biasanya terjadi kerusakan infrastruktur pada ketersediaan air bersih ya sanitasi dan sebagainya dan itu berdampak ya Pak? ya berdampak pada kemungkinan terjadinya penyakit diare lalu demam berdarah bisa lalu kolera, disentri semacam itu nah itu harus kita kita cegah jangan sampai seperti itu maka kita biasanya awasi sumber-sumber air di masyarakat itu kalau sumur gali biasanya itu sudah tercemar kan kalau banjir kan ya sudah tercemar semacam itu biasanya kita apa penjernian air sumber-sumber air yang dipakai oleh masyarakat ya lalu juga apabila itu terjadi kerusakan jamban segala itu kita harus bisa mencari alternatifnya ya seperti apa jadi semacam itu lalu juga kemungkinan kalau banjir itu bisa terjadi penyakit-penyakit apa leptospirosis ya apa itu Pak yang disebabkan oleh air kenceng tikus ya yang bisa menginfeksi manusia yang ini bisa cukup fatal ya itu harus kita waspadai jadi masyarakat harus kita beritahu juga apabila ada koreng sedikit ya di kaki terutama ya itu harus waspadai jangan diabaikan contohnya seperti itu ya ya masyarakat mungkin kadang tidak sadar bahwa luka-luka kecil yang mereka alami ketika bencana itu ternyata juga akan berpotensi infeksi dan lain sebagainya ya Pak iya terutama tadi misalkan banjir itu kaitannya dengan leptospirosis itu jadi penyakit kenceng tikus ini yang harus di diwaspadai contohnya seperti itu oke tapi juga kerusakan-kerusakan tadi infrastruktur bisa tadi menjadi tempat perindukan nyamuk ya kalau itu ada airnya sehingga demam berdarah bisa menjadi muncul ya outbreak dan sebagainya ini yang semuanya kita waspadai maka kita terjunkan biasanya teman-teman ahli kesehatan lingkungan ya untuk mengawasi itu supaya tidak terjadi wabah yang lain ya terkait dengan kesehatan Pak biasanya untuk pencegahan agar tentu wabah seperti yang tadi dinyatakan diare bahaya-bahaya lainnya sanitasi tidak terjadi ke masyarakat apa sih Pak apakah pemberian vaksin atau apa ya pertama perilaku masyarakatnya ya perilaku masyarakatnya ini harus kita edukasi juga yang kedua kesehatan lingkungan kita awasi tadi sumber-sumber air bersih harus kita apa kita pastikan bahwa layak untuk dikonsumsi gitu ya lalu juga tadi tempat-tempat perindukan nyamuk kita awasi ya semacam itu yang harus kita apa edukasi pada masyarakat karena itu hanya masyarakat sendiri yang bisa bisa menolong dirinya sendiri menolong dirinya sendiri masyarakat harus mengetahui keadaan dirinya sendiri ya Pak baik kita akan lanjutkan perbincangan kita dan saya ingatkan pemirsa juga dapat bergabung dalam dialog ini melalui akun twitter kita di admetotv.jawa.tengah sertakan pertanyaan Anda dengan tanda pagar tanya dimkes kita akan kembali usai jeda berikut tetaplah di Bincang Jateng selamat menikmati selamat menikmati